Kita tidak tahu semuanya. Artinya ada informasi yang tidak kita ketahui. Contohnya gini, jadi. Contohnya sederhananya ya. Ini contoh-contoh misalnya gini. Ketika menjanjikan sederhana, betulan sederhana. Beneran, beneran, beneran sederhana nih. Aku lagi satu sederhana. Ini kadang-kadang saya panggil nih, sederhana nih. Gak ada masangan perusahaan. Karena dia kadang menjanjikan, janji palsu. Sederhana tapi gak sederhana. Memang butuh imajinasi sedikit lah. Ini seniman, seniman. Eh, tolak ukurnya onat ya. Gak tolak ukurnya, mas emang. Gini, paham gak? Gini. Jadi premisnya kan gini. Ada kebenaran yang mungkin, tidak mungkin kita ketahui tanpa dunia breakdown. Betul. Ini contohnya gini. Saya punya kartu banyak nih. Saya tulis. Semua kartu tertutup. Oke. Saya tutup semua di sini. Kamu gak tahu tulisan di bawahnya apa? Di sini apa? Semua kartu? Semua kartu di meja itu tertutup. Eh, semua kartu di meja punya tulisan tertutup. Kita gak tahu. Kita karena gak pernah buka. Itu kebenaran atau enggak? Kita gak pernah tahu. Karena ketika kamu membuktikan, statementnya jadi salah nih. Semua kartu tertutup. Orang ada satu kartu yang terbuka kok. Artinya gak konsisten kemudian dunianya. Sebelum dibuka. Sebelum dibuka. Oke. Ketika kamu tahu kebenarannya, dunianya breakdown nih. Paham gak? Paham. Artinya ada sebuah kebenaran yang tidak bisa ditemukan kecuali kamu keluar dari dunia tersebut. Oke. Selama aku masih di dalam dunia, ada kebenaran yang tidak bisa kamu buktikan. Oke. Jadi poinnya adalah agama itu tidak bisa dibuktikan? Bukan. Poinnya adalah ada limit dari pengetahuan manusia. Bukan pengetahuan manusia. Limit dari permainan yang namanya jagad ini. Bahwa ada informasi yang tidak mungkin kita capai. Oh. Unregible. Unregible. Ini bukan nanti kalau teknologi berkembang. Ini namanya God of the Gap ya. Bukan God of the Gap. Bahwa nanti teknologi berkembang, pengetahuan berkembang, kita akan kemudian tahu. No. Ada limit memang. Sebenarnya lebih jelas menjelaskan pakai aksium. Tapi nanti bahasanya agak. Berarti agak serung. Jadi gini. Oke, Bip. Ini menarik nih. Ketika kartunya dibuka, gamenya bubar. Kan? Karena seharusnya kartunya semua tertutup. Berarti. Benar. Ada sesuatu yang jika itu dibuktikan, maka dunia ini bubar. Kecuali kamu keluar dari dunia. Kecuali. Jadi gini. Makanya, enggak. Oke. Gue mau ngasih tambahan gue. Makanya, misalnya nih ya. Gue mau konfirmasi. Kalau di Islam, itu ayat-ayat keimanan, itu seringkali basic premise-nya adalah man'a manabilah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir. Artinya, ketika lo beriman kepada Tuhan, maka buktinya adalah harus kiamat. Itu. Iya. Makanya, Nat. Itu ada di Quran. Bisa dunianya kiamat, bisa kamu kiamat sendiri secara personal. Itu udah kiamat, tahu nih terusnya kemudian.